Membangun fondasi Timnas dengan berdarah-darah Sintai yang mulai menuai hasil PSSI dan PT LIB kolaborasi susun jadwal Liga Jay Idzes laris manis di Italia Membangun fondasi Timnas Timnas Indonesia berhasil lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hasil fondasi yang dibangun pelatih skuad Garuda Sintai yang mulai terlihat Skuad Garuda hanya kalah bersaing dari Irak Kesuksesan ini bukan hanya mengantar Timnas Indonesia keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Melainkan juga menyegel satu tempat bagi skuad Garuda di Piala Asia 2027 Timnas Indonesia bakal mengawali perjalanannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September 2026 Terima kasih semua pemain, coaches, dan staff semuanya yang telah bekerja keras selama ini Pastinya keberhasilan ini tidak datang dengan tiba-tiba Dan semuanya melalui proses panjang yang dijalanani oleh Timnas Indonesia Tutur Nova Menyusun progres Sintai yang mendapatkan kabar baik dari Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Kabar baik ini akan lebih memudahkan tugasnya saat memimpin Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Setelah memastikan diri tampil di putaran ketiga kualifikasi Erik Thohir menyebut jika jadwal Liga Indonesia akan diberikan kelonggaran agar persiapan Timnas Indonesia bisa lebih matang Erik Thohir mengungkapkan bahwa telah mengkomunikasikan dengan PT LIB selaku operator Liga Untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan Erik mengatakan jika para pemain Timnas Indonesia akan punya waktu 3 atau 4 hari jelang bertanding di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan kebijakan ini pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong pun bisa bernafas lega Lantaran pemain yang dipanggilnya kemungkinan tidak bentrok untuk membela klub di kompetisi domestik Para pemain Liga 1 yang dipanggil Sintai Yong pun kemungkinan kecil tidak akan cedera lantaran masa jeda cukup panjang sebelum gabung ke Timnas Indonesia Rumor transfer di seri A jelang musim 2024 per 2025 mulai memanas Kabar menyebut bahwa Fanoli tertarik mengambil pekerjaan di Torino Namun Presiden Venezia Duncan Yederauer kini menegaskan bahwa Fanoli tak bisa pergi begitu saja Sementara itu Tutosport mengklaim bahwa Fanoli tak mau sendirian menuju Torino Ia juga ingin membawa serta anak buahnya di Venezia yakni Jay Idzes Idzes memang menjadi tulang punggung Venezia di musim 2023 per 2024 Back kelahiran Belanda itu tercatat bermain sebanyak 30 kali di semua kompetisi dengan menyumbang 3 gol Fanoli kabarnya ingin menjadikan Idzes sebagai rencana antisipasi apabila ia di Torino Nantinya harus kehilangan Alessandro Buongiorno yang tengah serius di pepet Napoli Penampilan apik Jay Idzes bersama Venezia benar-benar tak luput dari perhatian banyak klub Selain Torino Idzes kabarnya juga tengah diminati oleh tim promosi lainnya Parma Idzes sendiri saat ini masih berlibur di Bali Usai sukses membawa Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos keputaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jadwal Timnas Padat Timnas Indonesia sukses memastikan diri lolos keputaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Di sisi lain lolosnya Indonesia keputaran ketiga ini juga membuat tim pelatih dan PSSI harus memutar otak Pasalnya Indonesia juga akan mengikuti Piala ASEAN pada akhir tahun ini Pada ajang ini Indonesia akan memulai langkah mereka pada Minggu 24 November Mereka akan menghadapi Myanmar pada laga tersebut Kemudian dalam jeda tiga hari berturut-turut mereka akan menghadapi Laos dan Vietnam Terakhir pada 7 Desember 2024 Skuad Garuda akan menghadapi Filipina Sempat muncul beragam usulan untuk mengantisipasi hal ini Salah satunya adalah dengan menurunkan dua tim berbeda Satu tampil di kualifikasi Piala Dunia Sedangkan tim lain berlagak di Piala ASEAN Cara ini sudah sempat dilakukan PSSI Pada 1984 silam Mereka bahkan sempat membentuk tiga tim Tim pertama diisi pemain-pemain Galatama disiapkan terjun di kualifikasi Piala Dunia 1986 Kemudian tim yang terdiri dari pemain-pemain perserikatan diplot bermain di SEA Games 1985 Sementara tim terakhir terdiri dari pemain-pemain berstatus anggota ABRI diplot bermain di turnamen Piala Malindo Drawing Kualifikasi Piala Asia U17 2025 Hasil Drawing atau undian babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 Timnas Indonesia berada di grup G bersama Australia Babak kualifikasi Piala Asia U17 akan digelar pada 17 hingga 27 Oktober yang akan datang Babak kualifikasi memakai sistem home tournament di mana setiap tim hanya sekali berhadapan Piala Asia U17 2025 akan diikuti 16 tim Satu tim sudah pasti lolos adalah Arab Saudi, sang tuan rumah Ada dua cara bagi Indonesia untuk lolos keputaran final Piala Asia U17 2025 Cara pertama, Indonesia harus jadi juara grup babak kualifikasi Cara kedua, Indonesia jadi 5 runner-up terbaik dari 10 runner-up Skuad Haruda Muda bergabung di grup G bersama Australia, Indonesia, Kuwait, Dalam Kurung, Tuan Rumah, dan Mariana Utara Terima kasih telah menonton